Alhamdulillah di tahun 1999 saya mendapatkan ORD untuk mengulang kembali S1 saya di Polytechnic University of Japan Semasa kuliah Wah ini tahun 1999 saya seperti ini Ketika lulus saya berburu-buru Sama, tidak ada yang istimewa di saya Namun ada satu hal yang tak berubah Yaitu, dalam hal apa saja saya selalu mengejar nomor satu Mengejar Di Jepang itu, hampir ya, saya lulusan Jepang Tapi rata-rata teman-teman di Jepang itu gak ada yang tahu dengan saya Lulusan-lulusan Jepang yang lain itu tidak ada yang tahu dengan saya Kenapa? Kampus saya itu, makanya saya kesal kalau ada yang bilang Mohon maaf ya, saya ngomongnya terus orang aja Saya kesal kalau ada yang bilang kampus semegah ini kampus kecil Saya kesal kalau berkata bahwa kampus di tempat sebagus ini Di Pelosok atau di Kampung Kenapa mengecilkan diri sendiri? Saya tidak terima itu Memang benar Kampus saya, Polytechnic University of Japan itu Adalah kampus di bawah Departemen Tenaga Kerja Bukan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan I recognize it Saya terima itu Dan saya tahu bahwa kampus itu tidak terkenal sama sekali Tapi saya tidak pernah merasa kecil Saya tidak pernah merasa kecil Lalu hanya bagaimana menemukan pembeda saja Kalau misalnya teman-teman saya beruntung di Tokyo University Di kampus terkenal dengan pendidikannya yang hebat Dengan lab yang bagus Dengan profesor-profesor yang hebat Lalu bagaimana cara supaya eksistensi saya ini ada Maka yang saya lakukan adalah Saya main sepak bola 10 tahun di Jepang Itu saya tidak pernah melewati event Kalau event berkumpulnya mahasiswa Saya tidak akan ikut Saya tanya dulu Ada ropat PPI? Ada main bolanya? Tidak, tidak usah Saya ikut Karena tidak akan ada eksistensi saya di sana Tapi kalau main sepak bola Saya akan berusaha untuk mendapatkan eksistensi Dan saya selalu melatih diri untuk membawa teman-teman saya Membawa tim saya untuk menjadi nomor satu Boleh jadi kampus kita bisa-bisa saja Tapi oke dengan sepak bola kita tunjukkan kita menjadi nomor satu Lalu setelah lulus dari Dari Politenik University of Jepang ini Saya dari teknik mesin Anak muda yang bermimpi ingin membangun mesin F1 Tapi putus seasar tengah jalan Tidak bisa mencapai mimpi itu Waktu itu saya merasa bahwa Saya tidak bisa mencapai mimpi itu Dan ternyata Saya sampai ke sebuah perusahaan yang bernama Nide Corporation Perusahaan yang sangat saya benci Kenapa saya benci? Waktu saya lulus S1 Saya itu diwajibkan pulang untuk mengabdi ke Departemen Kenaga Kerja Saya tidak mau pulang Karena saya merasa bahwa belum cukup 4 tahun itu Lalu saya ingin melanjutkan kuliah sendiri dengan biaya sendiri Tanpa biaya dari pemerintah Karena saya tahu S1 saya juga dengan biaya pemerintah Jepang Bukan pemerintah Indonesia Maka saya ingin mendapatkan yang lebih Dan waktu itu kebetulan Ketika di dalam saya mencari beasiswa Saya bertemu dengan presiden Nide Corporation ini Yang waktu itu ketua ikatan alumni kampus saya Lalu beliau menawarkan Kalau kamu mau masuk Nide Maka saya kasih kamu beasiswa S2 Nah kajak kalau pakai kayak gitu saya tidak terima Biar saya cari sendiri Saya cari beasiswa sendiri Tapi ternyata Saya cari pun beasiswa sendiri S2 Setelah lulus Ternyata saya masuk juga perusahaannya dia Masuk juga saya berusahaan dia Tapi waktu itu Saya masih di dalam stereotip Stereotip bahwa berpikir bahwa Yang berbeda itu adalah sesuatu yang tidak Saya sukai Saya tidak menyukai perbedaan Dan saya benci listrik Sampai saya bertemu dengan Profesor Kenjo Saya bertemu dengan Profesor Kenjo Lalu Profesor Kenjo bertanya Kenapa kamu masuk perusahaan ini Rick Saya tidak mau masuk perusahaan ini Profesor Saya ingin keluar Tiga bulan pertama saya ingin berhenti setiap hari Menderita Pergi ke kantor itu seperti zombie Hari ini akan duduk lagi seharian Saya selalu mengeluh Saya ini kan dari teknik mesin Kenapa tidak dikasih pekerjaan teknik mesin Jurusan saya dulu kan termodinamika Kok tidak ada pekerjaan termodinamika sedikit pun Pekerjaan saya itu analisa heat transfer Ini pekerjaan orang semuanya Kok beda dengan saya Di tengah keluhan-keluhan saya itulah Saya berdiskusi dengan Profesor Kenjo Apa yang membuat kamu seperti ini Kamu yang saya kenal di waktu S1 dan S2 Tidak seperti ini Penuh semangat dan penuhnya Ya cita-cita saya tidak tercapai Prof Apa cita-cita Ingin menjadi perancang musim F1 Oh Begitu ya Cita-citamu Sudah di tempat yang benar Masa sih Kok di tempat yang mana Saya saja tidak suka kerja di sini Saya tidak suka kerja di sini Jadi tempat yang mana Pertanyaan saya Kamu sungguh-sungguhkah dulu Di waktu kuliah Sungguh-sungguh pro Ya saya pun tahu Kalau kamu sungguh-sungguh Jadi di waktu S1 Saya membantu Profesor Kenjo ini Menulis buku Buku tentang proses isi motor Saya membantu di beliau Walaupun saya dari teknik mesin Saya membantu Profesor Kenjo Untuk membuat program-program Di buku beliau Saya guna semangat pada waktu itu Tapi setelah lulus S2 Kutus asaan Saya sampai lagi ke tempat beliau Pada waktu itu Beliau berkata Kenapa kamu seperti ini Bukankah kamu Adalah dari negeri Yang sangat percaya kepada Tuhan Kalau kamu sudah sungguh-sungguh Kenapa kamu tidak percaya kepada takdir Ya ini kan bukan bidang saya Lalu Profesor Kenjo berkata Ingat ini gak Tahu gak ini Rik Tahu Dinamo Tamiya Dinamo Tamiya Lalu Profesor Kenjo berkata Inilah Inilah jalan menuju impian Yang cita-citamu tadi Dan Inilah teknologi yang akan Merubah dunia 50 hingga 100 tahun ke depan Bilang Profesor Kenjo di tahun 2006 Saya masih belum mengerti Lalu ditanya Apa aturan tangan kiri Rik Anak Indonesia itu hafal banget Rumus-rumus Kalau ujian itu didulis FBI Tulis kecil-kecil Supaya Itulah gaya yang terjadi Kepada sebuah penghantar Yang berada di dalam Medan magnet Yang seragam berapa Tesla Dengan sudut kemiringan berapa derajat Biasanya soalnya kayak gitu Lalu tentu saja ketika ditanya Aturan tangan kiri Fleming ini Saya menjawab Jika sebuah penghantar Berada di dalam Medan magnet yang seragam Kepada penghantar itu Dialirkan arus sebesar I Akan timbul Laya sebesar F What's that I don't know Saya cuma hafal rumus Tapi Profesor Kenjo Mengatakan kepada saya Nah Ketahuilah Aturan tangan kiri itu adalah Bagaimana Engkau Menggerakkan Dunia Mulai dari Alat untuk Ngebor gigi Juicer di rumah Ibumu Mixer untuk bikin Kue Mesin parut kelapa Di warung-warung Mesin giling tubuh Di pabrik-pabrik Mesin kilen Untuk di pabrik-pabrik Mesin untuk penggerak Nabi listrik Pesawat listrik Kapal listrik Semua yang bergerak Dengan elektrik Itu ikut aturan tangan Kiri Jika engkau Masa itu aturan tangan kiri Engkau akan menjadi Penggerak dunia Sekitar ketika itu juga Di punggung saya Serasa ada Jatuh Timbul lagi Semangat baru Oh ini yang dimaksud Profesor Kenjo Bahwa cita-cita saya Akan tercapai Benar Cita-cita Engkau akan tercapai Engkau akan menjadi Perancang mesin F1 Tapi bukan F1 Masa lalu F1 masa depan F1 elektrik Lalu langsung Saya kejar Profesor Kenjo Prof Kalau begitu Apa aturan tangan kanan Prof Aturan tangan kanan Inilah Bagaimana Engkau Menerangi dunia Mulai dari Pembangkit listrik Tenaga air Tenaga angin Bahkan tenaga nuklir Sekalipun Tetap saja Menggunakan Generator Yang memutar Medan magnet itu Relatif terhadap Penghantar Sehingga timbul Tegangan E, B, L, T Maka jika engkau Menguasai Torang tangan kanan Engkau akan menjadi Beneran dunia Pada waktu itulah Di usia 26 tahun Sayang dari teknik musim Mulai mengulang Kembali belajar Teknik elektro Belajar elektronika daya Elektronika dasar Tapi karena sudah punya tujuan Itu dijalankan Semua dengan penuh kebahagiaan Dari sanalah mulai jurni saya Mewujudkan mimpi-mimpi Di masa kecil tadi itu Di bawah pimpinan Prof. Kenjo Kita mulai dari Mewujudkan pesawat listrik Kontes F5B Mulai dari ATM Amati Tium dan Modifikasi Mengamati teknologinya Jerman Teknologinya Amerika Teknologinya Swiss Lalu kita mengembangkan Mesin penggerak Untuk terbang ini Di awal-awal kita Menjuarai kompetisi 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Jepang Tapi Tadi saya mengenakan Satu bang Selalu mengejar Nomor 1 Di perusahaan kami Di dekorporasi itu Ketika kita masuk Membuka pintu Yang tertulis pertama adalah Ichibang igai wabiri Selain nomor 1 itu Adalah follower Adalah follower buncit Adalah pengikut Maka gejarlah selalu nomor 1 Kita tidak terima Hanya menjadi nomor 1 di Jepang We have to Become A world number 1 Lalu Dalam perjalanan 3 tahun Kita coba 2008 Kita kalah Kita nomor 4 dunia Namun kita tidak menyerah Terus mencoba Akhirnya di tahun 2010 Baru mesin kita Menjadi nomor 1 Di dunia Kemudian Satu tercapai Lalu Perjalanan saya berikutnya Mewujudkan pembangkit listrik Tenaga angin Untuk beberapa perusahaan Membuat mesin mobil listrik Di atas meja kerja Mengembangkan Mesin mobil listrik pertama Untuk Indonesia Dan Dari sinilah Di dekorporasi ini Saya mendapatkan pengalaman Begitu banyak Di mesin-mesin listrik Saya awalnya Dari teknik mesin Sekarang menjadi Menjadi engineer Mesin-mesin listrik Lalu Di tengah karir yang seperti itu Mengapa saya harus Hilang ke Indonesia Kenapa saya harus pulang Di tahun 2011 Di tengah karir-karir Dan saat itu Bagi saya adalah Puncak karir Setelah menjadi Engineer terbaik Di tahun 2011 Di perusahaan kami Lalu Pada waktu itu Saya sempat berkata Kepada Istri saya Waktu itu Siasat 30 tahun Saya mengatakan Kepada istri saya Suatu saat nanti Di usia 40 tahun Saya ingin kembali Ke Indonesia Dan saya akan Meninggalkan kamu Kamu mengapain Mau membayar hutang Hutang apaan Hutang saya Pada negeri saya Saya ingin Berkeliling negeri saya Saya ingin melihat Saya ingin membangun Negeri saya Pada waktu Saya berbicara Di usia 30 tahun Ternyata Yang terjadi Adalah tidak demikian Tidak menunggu Usia saya 40 tahun Lalu Ya Di usia 30 tahun Saya pulang Ke Indonesia Ya Topaknya pada Tanggal 25 Desember 2010 Saya bertemu Dengan beberapa Anak muda Lalu Saya mulailah Perjalanan Berkeliling Indonesia Usia 30 tahun itu Saya berhentangkan Peta Indonesia Dan saya mengetahui Orang negeri saya Besar sekali Problemnya Banyak sekali Ya Banyak sekali Dan begitu Banyak problem Dan saya berbahagia Ah Inilah kesempatan Yang terbentang Untuk saya Dan saya tidak harus Menunggu hingga 40 tahun Lalu Saya keliling Indonesia Dari ujung Sumatera Utara Sampai ke bawah Ini adalah Ketika saya sampai Di Kabupaten Tulang Bawang Ya Tulang Bawang Masuk melalui Pintu Pintu Kebun Tebu itu Yang jalurnya 80 km Sampai ke Pinggir laut Itu Sampailah Saya ke desa Dente Teladas Genung Gedung Meneng Sungai Burung Lalu terus ke Rawapitu Dan segala macamnya Itu Di sana Saya melihat Kok Di peradaban Yang sudah 2000 tahun ini Kok Di negeri Yang sudah Merdeka Lebih dari 75 tahun ini Kok masih ada Saudara saya Yang Tinggal di Pinggiran Sungai Tidak ada Listrik Air kotor Sampah Bertebaran Dimana-mana Sekolah Hampir Roboh Mata orang Meredup Tapi mereka Tetap Bertahan Itu Kok ada Seperti ini Untuk jalan Kesini Saja Ini Padahal Jalan ini Pendek Tapi untuk Melewatinya Sampai 4 jam Lalu Saya terus Lagi Melilingi Jawa Melewati Bali Lombok Sumbawa Sampailah Saya ke Pulau Kebanggaan Indonesia Pulau Komodo Sana Komodo Dan Turun Bukarangnya Sangat terkenal Dunia Dan Dilindungi Amo nanti Saya perih Turun Bukarang Komodo Dilindungi Kok manusia Enggak Disini Tidak ada Air Bersih Pagi-pagi Saya melihat Semuanya Bergerak Dari rumahnya Ke arah Bakau Bertelur Tidak hanya Penyu yang Bertelur Kenapa Masing-masing Rumah itu Tidak ada Sanitasi Tidak ada Sanitasi Kumur-kumur Dengan air Garam Minum Dengan air Garam Adakah Orang yang Mengira Bahwa minum Air Garam itu Sehat Tidak Tapi itulah Keadaan Adik-adik Kita Saudara Kita Mulailah Hati saya Mulai Terpukul Saya hidup Di Jepang Saya ingat Kehidupan saya Masa kecil Ketika saya Masih SMA dulu Saya pindah rumah Ke sebuah rawa-rawa Karena gak punya uang Dapatlah kita rumah Di pinggiran Rawa-rawa Dan kita harus Menggali sumur Saya menggali sumur Sendiri Airnya keruh Lalu belajar Membuat saringan sendiri Listrik tidak ada Pakai lalu Setorongkeng Mumpah Salah mumpah Kaos kakinya jatuh Tapi keadaan ini Jauh lebih parah Daripada itu Saya mulai berpikir Lalu Apa arti Kehidupan saya Di Jepang Yang sudah Pagi bangun Aromateh Sudah Ada di atas meja Kerja saya Baju yang Serata-serrika Sudah siap Dengan jasnya Dengan dasinya Istri saya lagi asik Memasak Di dampur Menyiapkan makanan Saya yang paling enak Duduk sedikit Lalu membaca buku Lalu siap-siap Cipikan-cipiki Pergi kerja ya Lalu Tumpah kerja Bermimpi untuk Menaklukan dunia Bersama-sama tim Ayo Dunia mana lagi Yang akan kita dapatkan Berapa lagi Uang yang akan kita bikin Lalu Pulang tengah malam Lalu esok Bermimpi lagi Hari-hari seperti itu Namun Di negeri saya Yang saya lihat Keadaan seperti ini Apakah saya berhak Untuk merasakan Seperti itu Hati saya mulai berpikir Hingga sampai lah Saya Ke ujung Saya sampai ke Atangbuah Atangbuah itu Berbatasan Indonesia Dengan timur-timur Ya Di atas puncak itu Saya melihat Saudara-saudara saya Yang harus Menggali Mangan Lalu untuk Perebutan tambang Mangan ini Mereka saling bergulungan Sama mereka Hanya untuk mendapatkan 100 rupiah 200 rupiah Per kilo Satu orang Kuatnya ngangkat Berapa puluh kilo 100 kilo Batu Sampai saya Di resa kalihi Pulau Sumba Saya bertemu dengan Reyes Dengan Reyes ini Reyes yang Bersekolah Tidak pernah pakai tas Ketika mendapatkan tas itu Tas kita berat Dia tuh mau memakainya Padahal udah bilang Nggak usah Reyes Biar kami aja membawa Tapi dengan senang hati Reyes dengan bangga Makanya saya kesal Kalau dikatakan Bangunan kami seperti ini Atau kampus kami kecil Seperti ini Adik-adik kita tinggal Belajar seperti ini Di tempat yang buruk Jarang datang Siapa yang mau tinggal Di sana Mana Bayarannya pun Belendah Uang tunjangannya itu Gajinya pun Mungkin dibayar Sekali 10 bulan Sekali 20 bulan Apakah kita menunggu NGO-NGO asing Datang membawa dananya Lalu mereka berkata Bahwa mereka yang Membangun negerinya Kurang berapa banyak Anak enggara di negeri ini Kita punya puluhan juta Anak muda Semua mengaku Tidak ada pekerjaan Semua mengaku Tidak bisa berbuat Apa-apa Padahal begitu Banyak yang bisa kita lakukan Hanya dengan mengajar Satu sama satu Sama dengan dua aja Bagi mereka Sudah sangat membahagiakan Hanya mengajarkan Bagaimana melipat Pesawat kertas Menjadi pesawat terbang saja Mereka sudah bahagia sekali Di pepan tulis Yang ditulis pun Mungkin tidak akan Dan kelihatan lagi Dengan bangganya Masih berkata Ini pepan tulis Bapak guru Di sana saya berpikir Di sana saya merupakan Apa arti saya menyanyikan Lagu Indonesia Raya Yang pada waktu itu Ketika upacara dulu Ketika orang lagi asik Bernyanyi lagu Indonesia Raya Lalu saya bilang Di langit ada UFO Lalu saya diberdirikan Sampai tengah siang Bolog Dengan kaki sepulah Di depan Di depan lapangan Saya mulai berpikir Apa arti semua itu Sampai akhirnya Saya bertemu dengan satu Baik lagu yang Sampai hari ini Menggugah hati saya Baik ini negeri Baik terakhirnya itu Membakar hati saya Di usia 30 tahun Lewat sedikit itu Bagimu negeri Jiwa raga Kami Itulah bagi saya Momen Dimana Dan ketika saya berkumpul Dengan adik-adik saya Di pelosok itu Mereka adalah Anak-anak Indonesia Anak-anak negeri saya Tak peduli bagaimana Carut-marutnya Pemerintahan di negeri ini Tapi Hampir 100 tahun yang lalu Kita telah berjanji Bahwa ini adalah Tanah negeri kita Bahwa kita adalah Satu bangsa Satu saudara Satu tanah air Begitu banyak Lalu saya telah melihat Kenyataan dunia Bahwa Ketika saya berada di Jepang Orang akan memulai Peradaban Kendaraan Distrik Sementara Negeri saya Lebih senang menjadi Negeri Unboxing Hello guys Gue pengen Unboxing nih Ada sepeda listrik baru Buat tanah Dan itu lebih Diapresiasi Unboxing Hello guys Gue lagi nyoba Tesla ini Lu tau gak Naik komputer Tesla itu Kayak gimana Inilah Keadaan negeri saya Bukan ingin ikut Tertal di dalam Membangun Peradaban ini Ketika BMW Bilang bahwa The feature is electric Ketika Oxford Bilang bahwa Masa depan Balapan itu Adalah electric Ketika formula Electric Sekarang sudah Sesi keempat Ketika Lima Telah menghasilkan Sebuah mobil Dengan kekuatan 2000 tenaga kuda Can you imagine Ketika kita duduk Di sebuah kendaraan Itu seolah-olah Ditarik oleh 2000 ekor kuda Kalau dulu General Perang itu Hanya dengan Satu kuda Seperkasa apapun Kuda hitam Kuda apa itu Hanya satu ekor kuda Sekarang Lima 2000 ekor kuda Dengan kecepatan 100 km per jam 1.6 Sekund Duduk sebentar 100 km per jam Ketika dunia Di masa kecil Bohlam putus Kita buka Tutup atasnya itu Kita pecah Kita bolongin filamennya Kita keluarkan kawatnya Kita kosongkan Di dalam bohlam itu Lalu kita isi air Kita tutup dengan plastik Dengan karet Kita jadikan kaca pembesar Pelajaran biologi Untuk melihat Struktur daun-daun Walaupun tingkat pembesarannya Dari belajar fisika Itu gak nyampai Tiga kali lipat Tetap aja kita berusaha Lalu Kita belajar bagaimana Memfokuskan cahaya itu Untuk membakar daun-daun kering Kadang-kadang iseng Nyobain ketika teman kita lengah Kita giningin ke Tangan lengah Tapi ketahuilah Itu adalah sebuah inovasi Untuk menyelamatkan Peradaban dunia Dari peradaban batu bara itu Negara-negara di Afrika Sedang berusaha Di tanahnya yang sulit Ditanami Yang sulit untuk tempat tinggal Di gurun-gurunnya Mereka menggunakan Dengan teknologi inovasi Namanya Solar Sun tracking mirror Dengan kaca Yang mengejar matahari Untuk dipantulkan ke Tabung air ini Memanaskan hingga 1500 kali cahaya tadi itu Untuk menghasilkan Pembangkit listrik Hingga 110 MW Negara-negara di Afrika Membuat kaca Kaca pemantul Lensa cekung Seperti ini Untuk memanaskan Pipa-pipa ini Hingga 100 kali lipat Lalu Fluida yang dalam ini Panas menjadi uap Untuk memutar turbin Inovasi mereka Pembangkit listrik Tenaga angin Bukankah kita tadi Kalau kita sudah mendengar Dari dalam surat Al-Rahman tadi itu Jika dipahami Artinya Bagaimana Begitu penyayang Dan pengasihnya Tuhan memberikan Karunianya untuk kita Dengan tanah yang sangat luas Dengan laut yang sangat banyak ini Kita masih berbicara Tentang musim kemarau Begitu banyak air Diberikan kepada kita Lalu kita menyalahkan Musim kemarau Padahal kita memang Hidup di negara Dua musim itu Yang ada kita hanya mengeluh Kali ini kita gagal panen Gara-gara musim kemarau Kali ini panen kita rusak Karena musim hujan Bangsa apa kita Padahal kita yang percaya Katanya percaya Al-Quran Padahal kita yang tahu bahwa Di dalam surat Ajax Yahya 13 Itu dikatakan Dan telah kami tundukkan Segala yang ada Di langit Dan di bumi Seluruhnya Sebagai anugerah Dari kami Tanda bagi orang-orang yang berpikir Tapi berpikirkah kita Atau kita hanya berpikir sebentar Lalu menyerah Yang ada lalu kita menyerah Bagaimana sekarang ini Mereka telah membangun Menggunakan Mempatkan angin Matahari Di laut dan di darat Ketika yang kita lakukan Apa yang seperti dituliskan dalam Al-Quran itu Melakukan kerusakan di laut dan di darat Yang mereka lakukan adalah Perbaikan di laut dan di darat Mereka yang kita katakan kafir dan tidak percaya Al-Quran itu Melakukan perbaikan untuk kemasyaratan Di laut dan di darat Bagaimana mereka Mengoptimalkan potensi energi angin Bahwa satu bilah itu nanti akan menjadi Empat lapangan sepak bola Di sebuah kincir angin Bagaimana mereka melawan Sebuah teori fisika Bahwa energi angin itu Cuma bisa diambil 51% Mereka tidak terima Mereka terus berpikir Bagaimana menjadikannya Tiga kali lipat Dengan wind lens Membuat lensa Lensa angin Bagaimana nanti Laut mereka akan ditanami Seperti ini Laut siapakah yang lebih luas Laut Belanda kah Yang hanya tiga jam Ujung ke ujung itu Lalu kita merasa Belanda itu besar Apalagi dengan Singapura Jika Teknologi ini Bisa diimplementasikan Di mana? Di negeri kita Pembangkit listrik tenaga arus Dan para inginir DGE Mitri VCF Industry Melawan Perubahan zaman Destruktif saat ini Mereka terus Memadukan kolaborasi Memadukan teknologi Jet engine teknologi Pesawat teknologi Turbin pesawat Dengan teknologi Turbin speed Untuk menghasilkan apa? Menaikan efisensi Restu 65% Artinya kita punya 2PL Teman-teman Terlepas dari biologi kita Atau fisika kita Atau teknik kita Kita punya 2PL Kita harus berpacu Membenahi Ketertinggalan Negeri ini Satu Dua Kita harus berpacu Mengejar kemajuan mereka Pilih emang Silahkan tentukan Boleh pilih dua-duanya Kesempatan terbuka Semua untuk kita Tidak peduli Tidak peduli Dari Metro Dari Lampung Dari Pelosok Dari Rawapitu Atau dari manapun Tidak peduli Tentukan peranan Anda Di mana Dan untuk itulah Berbicara tentang Lalu apa yang harus dilakukan Berbicara tentang Membangun komunitas Apa yang harus dipersiapkan Maka Ada dua hal Poin penting Dari hal tadi itu Adalah leadership Dan Spirit of innovation Inilah Nagamori Yang saya bertemu Di usia 26 tahun dulu Saat ini usia saya 39 tahun 13 tahun yang lalu Saya bertemu dengan Nagamori Awal-awal masuk ke perusahaannya Saya mengira ini adalah Sebuah sekte Namun setelah saya faham Ternyata Nagamori ini adalah Seorang petang Yang berjuang Di usia yang lebih 70 tahun pun Dia masih berkarisma Seorang pemimpin Yang memberikan contoh Yang benar Bekerja 364 setengah hari Dalam setahun Can you imagine 364 days In the years Lalu setengah harinya Apa Setengah harinya Tanggal 1 Januari Dia pergi ke Jinja Untuk apa Berdoa Berdoa apa doang Semoga Saya Tetap tangguh Tetap kuat Tetap sehat Membawa Nideh Membawa Orang-orang yang bersama saya Kepada kemajuan Kepada kesejahteraan Kepada kebermanfaatan Itulah yang didopakan Nagamori Setiap waktu Setelah itu Dia bekerja semusul Lalu dimana Letak beda kita Dengan mereka Kita pintar Kita buat Kita kaya Dimana letak bedanya Beda kita dengan mereka Hanya di tiga Alasan saya Ketika bertemu Dengan Bapak Daladiskan Bisa langsung Connect itu adalah Karena Sebelum bertemu Dengan seorang Daladiskan Saya sudah bertemu Dengan seorang Nagamori Saya bersama Nagamori Dibimbing untuk Kerja 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 Apa itu kerja-kerja Sebu Segera kerjakan Jangan ditunda-tunda Karena Kalau sudah Mengerjakan Apapun alasannya Entah karena Ditipu Entah karena Dipaksa Entah karena Cuka Entah karena Cinta Itu hanya Alasan untuk Memulai pekerjaan Kalau sudah Mengerjakan Do it Your best Kerjakan Sebaik-baiknya Setelah itu Kerjakanlah Hingga tuntas Jangan digantung Kerjakan Hingga tuntas Kemudian Di Jepang Saya mendapatkan Spirit dari Seorang Leader Yang bernama Honda Soichiro Tentang Orang-orang Di negeri saya Yang selalu Beralasan Dikerenakan Kesusahannya Wah Saya ini Cuma dari Kampung Wah Saya ini Dari Broken home Wah Saya ini Lahir Seperti ini Kita itu Suka merasa Merasa tidak Beruntung Kita tidak Merasa bahwa Itu adalah Sebuah bekal Perkuatan bagi kita Honda Soichiro Bila Orang yang merasa Siapa sih Statoi Seandainya Benar Fung Najitai Dia berada Di dalam Keadaan Tidak beruntung Sekalipun Mi Berada Dalam keadaan Itu Dia berpikir Bahwa Saya akan Mampu Untuk Memperbaiki Semua ini Dan kita Sama-sama Sangat percaya Itu Karena ini Universitas Muhammadiyah Dan saya Yakin Tadi itu Di dalam Masnya pun Dikatakan Agama saya Adalah Islam Dan di dalam Islam kita Diajarkan Dan dikatakan Dan kita Sama-sama Percaya Bahwa Tidak akan Berubah Nasib Satu kaum Satu bangsa Seseorang Kecuali Hanya hak itu Diberikan kepada Orang tersebut Untuk Merubah Dan Yang dikatakan Oleh Nasib Sampai Detik-detik Terakhir Tidak Merah Hanya itulah Yang layak Disematkan Kebaunya Dan keperhasilan Jangan Pernah menyerah Jangan Pernah putus Asa Hingga Detik terakhir Itu satu Yang kedua Wah Ini pelajarannya Sulit Wah Ini susah Seri kali kita Bilang Seperti itu Biologi Susah Matematika Susah Apa-apa Susah Kita Tidak melihat Bagaimana Pernahkah Kita berpikir Bagaimana Susahnya Orang yang Menulis Bukan Buku Biologi Itu Maka Berikanlah Taburkanlah Kebahagiaan Di dalam Ilmu Tadi Itu Saya berharap Bahwa Akan ada Seseorang Yang ketika Richard Feinman Itu Di pembukaan Bukunya Lecture Series On Physique Lecture On Physique Richard Feinman Itu Dia Nulis Di pembukaannya Itu adalah Fisika Ini Adalah Sebuah Ilmu Pementahuan Yang Masih Akan Terus Berkembang Di dalam Periode 400 Tahun Ini Sudah Sampai Kesini Maka Sangat Tidak Rasional Sekali Anda Akan Bisa Mempelajari Fisika Dalam Empat Tahun Biologi Itu Semenjak Manusia Ada Hingga Nanti Peradaban Manusia Berakhir Itu Akan Ada Terus Biologi Maka Akan Sangat Tidak Mungkin Sekali Dalam Empat Tahun Anda Menguasai Biologi Oleh Karena Itu Learning Itu Sepanjang Hidup Sepanjang Hayat Sepanjang Hayat Oleh Karena Itu Apa Yang Paling Penting Manusia Itu Memang Harus Selalu Berada Di Dalam Keadaan Susah Kenapa Kemampuan Manusia Yang Sebenarnya Itu Keluar Pada Saat Dalam Keadaan Terjepit Tadi Itu Ada Nggak Disini Yang Kalau Dikejar Anjing Lalu Santai Aja Tiba Tiba Lagi Jalan Dikejar Anjing Oh Santai Nggak Ada Ada Nggak Disini Tiba Tiba Dosen Bila Kalau Nggak Dikumpulin Besok Dapat Langsung Satu Malam 600 Salaman Itu Ketelan Semuanya Itulah Yang Namanya Critical Condition Critical Condition Yang Namanya Manusia Itu Apapun Yang Terbersih Di Benaknya Asal Dia Mau Memperjuangkannya Tidak Ada Yang Tidak Bisa Karena Siapakah Yang Memberi Bersitan Itu Dari Kitakah Siapakah Yang Memberikan Inspirasi Itu Siapakah Yang Memberikan Inspirasi Kepada Einstein Bahwa E Sama MC Quadrat Apakah Dia Bikin Bikin Sendiri Aji Siapakah Yang Memberikan Inspirasi Kepada Newton Bahwa Ketika Jantungnya Apple Itu Itu Hukum Gravitas Karena Ada yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Tadi Maka tugas Kita Adalah Untuk Mewujudkan Itu Dan yang Terakhir Tentu Saja Di dalam Mengerjakan Hal-hal Yang Baru Mengerjakan PKM Mengerjakan Tugas Akhir Teman-teman Akan Berhadapan Tantangan Dan Hambatan Salah Titik Koma Salah Posisi Paragraf Akhirnya Kita Hanya Menulis TA Itu Hanya Bagaimana Menyusun Memindah-mindahkan Paragraf Saya Berharap Mudah-mudahan Ada Perubahan Di negeri Ini Bahwa Tugas Akhir Itu Menjadi Semakin Simpel Saya Terserah Bahwa Saya Tidak Punya Tugas Akhir Saya Hari Ini Tidak Punya Yang Namanya Skripsi Saya Lulus S1 Kenapa Saya Tidak Mau Mencantumkan Gelar Saya S1 Dan S2 Saya Karena Saya Merasa Saya Mendapatkan Perlakuan Khusus Waktu Dulu Ketika S1 Saya Dipimpin oleh Profesor Kaji Nobufuji Beliau Adalah Seorang Profesor Strategi Yang Sangat Ebat Sekali Selalu Melatih Saya Selalu Meminta Saya Bercerita 10 Menit Dalam Satu Hari Datang Berkumpul 10 Menit Sebelum Itu Saya Menyiapkan Teh Hangat Riki Ayo Kita Diskusi Sebentar Prof Saya Cucikan Dulu Gelas Saya Hangat Kan Saya Siapkan Teko Saya Hangatkan Tekonya Lalu Saya Bawa Prof Kita Hari ini Pakai Teh Yang Mana Kopi Teh Oh Saya Pengen Teh Lalu Berdiskusi Cerita 10 Menit Di dalam Bercerita Itu Kita Berdiskusi Salah Satu Diskusinya Itu Saya Bertanya Prof Apa Itu S1 S1 Itu You Learn How To Solve The Problem Kamu Belajar Bagaimana Memecahkan Permasalahan Namanya Dengan Metode Ilmiah Caranya Seperti Ini Ada 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 Pengedapan Permasalahannya Kemudian Ada Metode Untuk Menyelesaikan Masalahnya Ada Hipotesanya Diajarkan Semuanya Oke Kalau S2 Apa Prof S2 Itu Adalah You Find The Problem And You Solve It Yourself Karena Kamu Telah Belajar Menyelesaikan Masalah Sekarang Di S2 Kamu Temukan Masalah Yang Baru Lalu Anda Selesaikan S3 Apa Prof S3 Itu Adalah There is No Problem And You Make The Problem Gak Ada Masalah Anda Bikin Masalah Itu And You Solve It Lalu Anda Selesaikan Sendiri Itu Level Cari Masalah Bikin Masalah Selesaikan Sendiri Lalu Ketika S1 Di Akhir Lalu Ditanya Rik Mana Skripsimu Saya Membawa Lapan Lembar Lapan Lembar Ini Prof Kamu Gak Bikin Yang Cetak Itu Berapa Berapa Karena Saya ingat kok Dulu Profesor yang Mengajarkan Pada Saya S1 Itu You Learn How to Solve The Problem Dan Di Dalam Lapan Halaman Ini Semua Yang Prof Bimbing Untuk How to Solve The Problem Itu Ada Anda Tahu Bahwa Saya Adalah Orang Indonesia Bukan Ahli Bahasa Jepang Pekerjaan Saya Bukan Menyusun Sastra Inti Dari Penyelesaian Permasalahan Itu Sudah Saya Singkat Di Dalam Delapan Halaman Ini Kalau Anda Paksa Saya Menulis Pekerjaan Saya Bukan Lagi Untuk Memikirkan Metode Ilmiah Tadi Itu Tapi Hanya Bagaimana Mengkopi Tulisan Senior Yang Lalu Lalu Saya Pindahkan Paragrafnya Yang Dulu Dibak Berapa Saya Pindahkan Ke Berapa Menghabis Habiskan Tinta Akhirnya Oke Bagus Diterima Dan Saya Lulus Tapi Saya Tidak Meminta Seperti Itu Disini Maksudnya Setidaknya Tapi Bukan Berarti Nulis 10 Alamat Jangan Begitu Cukupkan Hal-hal Yang Harus Dicukupkan Cukupkan Hal-hal Yang Harus Dicukupkan Sebagai Saratnya Ketika Hal Baru Itu Tentu Saja Ditolak Tentu Saja Dihentikan Rasanya Kita Kesat Seandainya Kita Melakukan Hal Yang Baru Pasti Tersyukur Gak Ada Disini Kita Bukan Anak Ayam Keluar Langsung Mengake Langsung Ngeker Enggak Kita Guling-guling Dulu Tata Tata Dulu Mega Dulu Berjalan Dulu Berlari Dulu Baru Bisa Lompat Ada Tahapan Maka Onda Securo Bilang Ketika Kita Jatuh Dan Merasa Terhalang Apa Yang Kita Lakukan Apakah Kita Mencari Kesalahan Karena Tidak Didukung Oleh Si A Karena Kampus Tidak Memberikan Kesempatan Karena Negara Menghalang Tidak Itu Jangan Jangan Begitu Honda Securoh Yang Mengajarkan Kikis Waktu Makan Kikis Waktu Tidur Berapa Kalipun Berapa Kalipun Kerjakan Lagi Sebaik Baiknya Hingga Bisa Makanya Di Dalam Ini Kambang Kambang Itu Papan Reklamenya Honda Di Setiap Stasiun Di Jepang Untuk Menyemangati Anak-anak Muda Jepang Yang Akan Belajar Bekerja Di Jepang Itu Sekolah Dan Tahun Baru Bekerja Itu Bulan Empat Bulan Empat Itu Tahun Anak Baru Semuanya Bekerja Baru Mahasiswa Baru Sekolah Baru Bulan Empat Dan Ketika Bulan Empat Tahun Ini Ini Di Berbagai Tempat Dipasang Lain Ini Adalah Tulisannya Honda Apa yang Tertulis Disini Ini Pernah Saya Tulis Salah Satu Status Facebook Saya Tentang Orang Orang Yang Sedang Berjuang Anda Saya Yakin Anda Di Semuanya Pejuang 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 Masa Depannya Sendiri Tulisannya Begini Gambat Teireba Itukah Bukuar Seandainya Kita Bersungguh Maka Akan Tercapailah Mimpi Kita Siapa Yang Bersungguh Pasti Akan Mendapatkan Ya Mochi Suzuki Reba Yume Wakan Kalau Mimpimu Setap Diak Engkau Jaga Maka Akan Tercapai Sonan Wa Gensura Ya Apa Bilang Honda Itu Hanya Fatah Morgan Ya Di Kenyataannya Anda Berjuang Pun Tidak Begitu Anda Bermimpi Pun Tidak Tercapai Itu yang Dikatakannya Taite Doryukua Mukuwarenai Anda Berjuang Pun Belum Tentu Dapat Sesuai Yang Anda Inginkan Bahkan Jauh Lebih Itu Mengecewakan Taite Segi Wakate Wasinai Yang Namanya Kita Bilang Bahwa Kita Membelah Keadilan Tidak Menang Di Kenyataan Sering Kalah Kemudian Taite Yume Wakan Awanai Yang Namanya Mimpi Itu Tidak Ada Yang Tercapai Lebih Banyak Tidak Tercapai Tercapai Kalau disuruh Orang Jujur Benarkah Mimpi Yang Tercapai Mimpi Saya Tidak Tercapai Mimpi Yang Tercapai Kalau Kalau disuruh Orang Jujur Sonak Koto Genjitsuno Yono Naka Dewa Yoku Walu Koto Dan Itu Biasa Terjadi Pada Siapapun Di Muka Bumi Ini Kerido Soreka Dosta Lalu Mentang-mentang Yang Namanya Mimpi Tidak 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 Berbalas Keadilan Tidak Menang Lalu Kenapa Berhenti Kita Berharap Statua Sokoko Karana Disanalah Titik Startnya Disanalah Titik Awalnya Ketika Perjuangan Kita Gagal Itu Itu Titik Awal Ketika Mimpi Kita Tidak Menjadi Kenyataan Itu Itulah Titik Awal Ketika Keadilan Kita Kalah Itulah Titik Awal Gijutsu Kayak Si Paira QQ Pasen Kalau Dalam Mengembangkan Teknologi 99% Itu Gagal Biasa Honda Itu Bila Atal Si Koto Yareba Kalau Mengindahkan Hal Yang Baru Pasti Jatuh Harang Atas Anda Kesal Kekis Waktu Makan Kekis Waktu Tidur Nando Yang Kerjakan Berapa Kalipun Sa Kino Madino Jukun Koyo Lewati Dirimu Yang Kemarin Ayo Yang Kemarin Sudah Putus Asa Berdiri Kembali Saya Pernah Ikut Sebuah Perlombaan Yang Saya Pernah Kalah Dan Tidak Mungkin Menang Namanya Lomba Menjadi Inginer Terbaik Di Perusahaan Sebesar Nidek Di Tahun Ketiga Saya Punya Penelitian Menaikan Efisiensi Sebuah Motor Lalu Saya Datang Wah Saya Bangga Bahwa Penelitian Saya Adalah Penelitian Terbaik Tapi Saya Tidak Tau Ada Lima Kategori Kemenangan Di Sana Dan Salah Satu Kategorinya Itu Memberikan Keuntungan Untuk Perusahaan Sementara Saya Itu Ada Di Hulu Di Riset Barang Saya Baru Sepuluh Tahun Lagi Jadi Produk Saya Tidak Akan Menang Setinggi Tinggi Apapun Nilai Saya Hanya Akan Jadi 80 Tidak Akan Pernah Menang Dan Saya Menghadapi Kenyataan Ketika Tinggal Pengumuman Nomor Satu Yang Saya Dapatkan Adalah Saya Kalah Saya Menangis Pulang Saya Tidak Mau Lagi Bertanding Waktu Berlalu Setelah Itu Saya Ngembangin Sepeda Listrik Mobil Listrik Dan segala Macamnya Lalu Profesor Kaji Di Tahun 2010 Di Tahun Ke 10 Saya Bersama Beliau Di Tahun Saya Harus Lulus Melakukan Sebuah Pertaruhan Yang Besar Tiba Tiba Saya Didaftarkan Kembali Kelomba Tersebut Lalu Dia Berkata Tahun Ini Kita Ikut Lomba Lagi Saya Sudah Tahu Bahwa Tidak Akan Saya Karena Profesor Kaji Tahu Tahu Tidak Tidak Mau Lagi Pasti Diberikan Kesempatan Yang Lain Ternyata Tidak Yang Dilakukan Profesor Kaji Adalah Riki Kamu Yang Ikut Waktu Tinggal 15 Hari Lagi Tentu Saja Tidak Saya Tidak Tidak Kan Profesor Tahu Bahwa Saya Pernah Kalah Ngapain Saya Ikut Pertandingan Yang Sudah Jelas Kalah Lalu Profesor Kaji Menunjukkan Kepada Saya Surat Pengajuan Pemberhentian Jadi Besok Saya Akan Menghadap Nagamuri Kalau Kamu Tidak Ikut Saya Akan Mengakui Kekalahan Saya Kepada Nagamuri Dan Saya Berhenti Kalau Di Jepang Itu Namanya Haran Kiri Potong Perut Ternyata Percuma Saja Saya Mendidikan Toh Kamu Akan Menyerah Juga Begitu Sulit Pilihan Saya Buah Simalakama Tapi Saya Bilang Ini Buah Simalakama Dimakan Indua Mati Tidak Dimakan Napa Mati Tidak Itu Tidak Ada Buah Simalakama Di Sini Pilihannya Adalah Datang Dan Menang Gak Bisa Saya Menang Pro Gajah Sini 80 Datang Dan Menang Hanya Itu Pilihannya Menang Atau Kita Mati Kalau Kamu Tidak Menang Saya Keluar Kamu Keluar 10 Tahun Saya Mendidikan Itulah Diajarkan Para Nangkamburi Waktu Itu Saya Tersengkur Jatuh Tate Tate Itu Berdiri Ini Makeru Mongka Apa itu Makeru Mongka Makeru Kalah Memang Saya Mau Kalah Itu Waktu Itu Yang Diajarkan Oleh Nagamuri Oleh Kaji Kamu Mau Terima Kalah Makeru Mongka Kalau Kamu Jatuh Taji Agare Saya Menulis Di Satu Facebook Saya Zasetsu Siro Tersengkur Nangkaimu Nangmangkaimu Berapa Kalipun Berapa Puluh Kalipun Berapa Puluh Ribu Kalipun Taji Agare Berdiri Lagi Berdiri Lagi Itulah Yang Diajarkan Oleh Kaji Sehingga Pada Hari Itu Saya Menjadi Pemenang Dengan Nilai 80 Terpaksa Presiden Nide Corporation Itu Mengatakan Wah Tahun Tahun Yang Sangat Berat Saya Harus Membuat Keputusan Fenomenal Tak Pernah Dalam Sejarah Nide Corporation Memenangkan Sesuatu Yang Belum Menjadi Uang Kali Ini Saya Tahu Ini Akan Menjadi Bencana Akan Menjadi Bencana Apa Yang Dilakukan Oleh Si A Ini Riki Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Anak Ini Saya Tahu Akan Sangat Berbahaya Sekali Tapi Saya Juga Inginyer Latar Belakang Saya Saya Tahu Bagaimana Dia Melahirkan Ini Dan Suka Tidak Suka Senang Tidak Senang Akhirnya Saya Mengeluarkan Keputusan Tahun Ini Engineer Terbaik Kita Adalah Riki Elson Waktu Itu Saya Langsung Menangis Ke Kaji Dan Saya Mempersembahkan Itu Kepada Profesor Kaji Dan Sejak Hari Itu Besoknya Kaji Memanggil Saya Riki Sensei Nah Kamu Tidak Lagi Murid Saya Kamu Telah Menjadi Sensei Bertualang Baru Dari Sanalah Saya Pulang Ke Negeri Saya Berpikir Berpikir Untuk Apa yang Saya Lakukan Melakukan Yang Telah Dibimbing Oleh Kaji Leader Waris Nere Anda Tahu Dengan Buku Simon Sinex Nanti Tau Mencari Manusia Yang Namanya Simon Sinex Banyak Sekali Di Youtube Dia Berbicara Tentang Anak Muda Dia Bicara Tentang Why Temukan You Why Find You Why Dia Bicara Tentang Leadership What is Leadership Dalam Bukunya Leader It Less Pemimpin Itu Makannya Terakhir Seperti Yang Disceritakan Itu Bahwa Umar Bin Khattab Itu Berkeliling Dulu Melihat Apakah Rakyatnya Sudah Makan Atau Tidak Baru Dia Makan Itu Diulang Kembali Di Tahun 2010 2016 Oleh Simon Sinek Leader It Less Leadership Is A License To Do Less Itu Bukan Ketika Anda Menjadi Seorang Pemimpin Di label Anda Itu Ada Kepemimpinan Itu Bukan Sebuah Garansi Bahwa Anda Boleh Mengerjakan Lebih Sedikit Daripada Orang Lain Ongkang Kaki Saja Tunjuk Tanah Tunjuk Sini Saja Is It's Not Leadership Tapi Responsibility To Do Sebuah Tanggung Jawab Untuk Melakukan Yang Lebih Besar Yang Lebih Banyak Lagi Dan Apa Itu Membutuhkan Energi Dan Waktu Efeknya Tidak Langsung Bisa Terlihat Hari Ini Kemudian Yang Paling Penting Adalah Leadership Is Always A Commitment To Human Be Adalah Commitment Kita Kepada Kemanusiaan Kepada Peradaban Kemanusiaan Yang Lebih Baik Tidak Peduli Anda Dari Prodi Biologi Dari Prodi Matematika Anda Engineer Anda Petani Di Dalam Diri Anda Harus Ada Leadership Tadi Itu Membawa Kepada Kebaikan Membawa Kepada Perubahan Dan Ada Tiga Kemampuan Yang Dibutuhkan Untuk Mewujudkan Leadership Yang Pertama Namanya Kemampuan Membangun Visi Apa Itu Kemampuan Membangun Visi Visi Itu adalah Jarak Pandang Terjauh Kita Kalau Kita Hanya Memandang Dengan Mata Telanjang Seperti Ini Paling Jauh Kita Hanya Memandang Sekitar Lima Kilometer Pasawat Jauh Kelihatan Sama Kita Tapi Itu Masih Sangat Dekat Maka Bagaimana Visi Itu Kita Memandang Hingga Sepuluh Dua Tiga Puluh Lima Puluh Seratus Tahun Kedepat Mata Anda Pejamkan Pejamkan Mata Anda Bayangkan Saat Ini Masalah Yang Akan Anda Selesaikan Hari Saya Ingin Lulus Menjadi Yang Terbaik Pejamkan Bayangkan Bentuk Anda Lulus Yang Terbaik Itu Ketika Lulus Yang Terbaik Dipanggil Oleh Rektor Bla Bla Dari Jurusan Bla Bla Prodi Bla 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 Kum Dengan IBK Rapa Bayangkan Oh Ketika Bayangkan TA Anda Tentang Apa Bayangkan Nilai-nilai Mata kuliah Anda Seperti apa Bayangkan Bagaimana Anda Duduk dengan Sungguh-sungguh Di ruang kelas Mendengarkan Penjelasan Lalu berdiskusi Dengan dosen-dosen Anda Bayangkan Betapa Sungguh-sungguhnya Anda melakukan Eksperimen Itu Semua adalah Kemampuan Membangun Visi Bentuk Ideal Yang paling Indah Yang mampu Anda Bayangkan Itu adalah Visi Lalu Setelah itu Kemampuan Menyusun Strategi Wah Untuk Saya bisa Berdiri Di nomor Satu itu Sebagai yang terbaik Itu Bagaimana Strategi Oh Saya harus Begini Ya Harus Begini Ya Pelajarinlah Buku-buku Tentang Strategi Pemikiran Salah satunya Yang saya Rekomendasikan Adalah Beberapa Buku Salah satunya Bukunya Ken Ichi Oh My Oh My Ken Ichi Buku-buku Tentang Strategi Nanti Saya Kenalkan Buku-buku Yang terakhir Adalah Kemampuan Menyelesaikan Masalah Tentu saja Nggak lancar-lancar Akan berhadapan Dengan ini Akan berhadapan Dengan Birokrasi Akan berhadapan Dengan lingkungan Akan berhadapan Dengan interaksi Antar manusia Waktu itu Bagaimana Menyelesaikan Permasalahan Dan Ini juga Sudah kita ketahui Bahwa Di abad Zaman Seperti ini Yang dibutuhkan Adalah Pemampuan kita Menyelesaikan Permasalahan Yang kompleks Nanti silahkan Dilihat 10 skill Yang dibutuhkan Di zaman Milenial Saya ingin lewatin Ini aja Intinya Saat ini Yang dibutuhkan Itu adalah Transformasi kita Keberanian Untuk Berubah Berubah Dari diri kita Yang selama ini ada Apa itu Transformasi A complete change Perubahan yang Kompleks Yang lengkap Pada apa Evidence or character Pada penampilankah Atau pada sikapkah Pada sifatkah Sehingga apa That thing or person Is improved Intinya Hari ini Apakah Cara duduk Saya Cara memperhatikan Saya Cara berpikir Saya Sudah lebih Baik Daripada kemarin Cara bersikap Saya Sudah lebih Baik Daripada kemarin Cara Memandang Saya terhadap Kejadian Atau Permasalahan Sudah lebih Baik Daripada hari Kemarin Lalu Lalu What is our next Strategy Ya Bang Riki Ngapain Tadi saya pulang ke Indonesia Belajar dari orang-orang besar Tadi itu Apakah saya langsung Melakukan hal yang besar Tidak Ya Saya merasa bahwa Urgensi Sepakukan Kalau tidak sekarang Kapan lagi Ini tidak bisa menunggu Saya 40 tahun Ketika saya 40 tahun Saya sudah punya Bawahan yang banyak Yang sulit untuk Saya tinggalkan Saya punya kehidupan Yang mungkin jauh lebih enak Daripada usia 30 tahun ini Yang saya tidak mau Lepas daripada itu Raga saya tidak setangguh Pada waktu usia 30 tahun lagi Ya Maka Jika bukan sekarang Kapan lagi Ya Lalu mulailah saya Di tahun 2011 Awal Januari itu Saya temui beberapa Anak muda Yang mau Berkumpul dengan saya Ayo Saya cuma punya Kincir angin Maukah dengan Tonologi Kincir angin Yang kera di sini Ya Saya ajak yang Mau aja dulu Lalu Saya mencari keliling Indonesia Sehingga sampai Lasa terdampar Ke sebuah tempat Yang bernama Ciheras Sebuah desa terpencil Di pantai selatan Yang pada waktu itu Sedang Dalam keadaan Kehencuran Penggalian pasir besi Ilegal Ya Dimana-mana Preman Dimana-mana Bunyi mesin Mencuci pasir Dimana-mana Beko Ya Tidak ada lagi Kerbau-kerbau Anak-anak kecil Bukan lagi menunggangi kerbau Tapi mereka menunggangi Kerbau Jepang Minumnya Ya Solar Kukunya besi Mengurut tanah Pertiwi Ya Hancur Jalanan itu Seperti kolam-kolam Dimana-mana Lobak Masjid hanya tinggal Kaki fondasi Di tempat Seperti itu Saya bertanya Kenapa saya Didamparkan disini Tuhan Apa yang harus Saya lakukan Lalu Di dalam berpikir itulah Saya ingin melakukan Sesuatu Saya akan bangun Zaman disruptif kok Saya tidak merasa sedih Dengan bangunan ini Ini bangunan kebanggaan saya Gedung pertama saya Gedung Karena zaman disruptif Tidak perlu harus Bangunan sebagus ini Untuk melakukan penelitian Tidak perlu berkumpul dulu Boleh dia berkumpul Dimana saja Satu saat saja Dia datang disini Our first Reset facility Ini Keadaan Cias ketika Starting point Ini lobang-lobang semuanya Disamping ini ada kolam Disini Apa yang akan saya lakukan Pertama Saya kumpulin anak muda Saya belum peduli Dengan lingkungan Waktu itu Saya cuma tahu teknologi Ya gak apa-apa Saya terima Saya cuma tahu Kincir angin Ayo Kita belajar Kincir angin Namun Ada satu pesan Dari nenek moyang saya Yang tidak mau Saya lupakan Jika bu yuang Pak Imarantau Saya nak cari Sudara cari Jika engkau nak Pergi merantau Tentu hatimu Ingin mencari teman Ingin mencari saudara Teman berjuang Tapi jangan lupa Ada pesan Sangat penting Dari orang tua Induk samang Cari dahulu Carilah Pengganti Orang tuamu Terlebih dahulu Carilah orang yang akan Memukur Menempuk Mencubit Memarahimu Karena kalau teman Kita akan balas Sedikit pertengkar Yang kita tinggalkan Maka carilah orang tua Dan akhirnya Saya bertemu dengan Saya bertemu dengan seorang Dalani sekarang Sebagai Induk samang saya Sebagai guru saya Lalu memantapkan Hati saya untuk memulai Sedikit demi sedikit Uang yang saya telah Saya kumpulkan Di Jepang Saya tabung Saya bikinkan Ruang tempat belajar Untuk adik-adik yang datang Ke CERAS Lalu saya berikan Kepada mereka Ayo mulai dari Mengenal dulu Tidak harus Menguasai semuanya Ini ada Kincir angin Ini teknologinya loh Ada kincir angin Ada kontrolernya Ada retologernya Silahkan belajar Saya fokus di CERAS Walaupun belum ada Gedung ruangan Ayo kita belajar Di bawah pondok ini Kayak gini aja Gak apa-apa Duduk di tanah Sama-sama Mewaraskan semangat Berkarya kepada mereka Innovation is to challenge Memberikan tantangan Kepada mereka Bagaimana cara kita Oh ini lihat Di kecerahan ini Bila dari kayu Bagaimana membuat Bila dari kayu ini Tahan untuk berputar Di tengah badai Bagaimana membuat Generator terbaik Bagaimana membuat Sistem kontrol Yang bisa menghasilkan Distrik yang jauh Lebih berkualitas Ayo Give them the chance Berikan kesempatan Kepada mereka Silahkan coba Kita mendampingi Bautnya diginiin Oh gak boleh Kayak gini Bukan Ini bautnya Silahkan coba pasak Cuma rasakan torsinya Lalu Show them the way Tunjukkan kepada mereka Jalan Ini jalan seperti ini Bagaimana merancang Bila Bagaimana merancang Generator Bimbingan Bapak Berikan pelatihan Kepada mereka Untuk teknologi Teknologi yang baru Kemudian selanjutnya adalah Let them try Biarkan mereka mencoba Berlatih Menyiapkan diri Tidak hanya belajar di kelas Satu bulan Anda diceras Meskipun Anda Dari biologi sekalipun Anda dipastikan Bisa membuat bilah Dan saya tidak akan Memberikan kesempatan Untuk Anda Jika memilih Untuk membuat bilah Dalam satu bulan Anda harus bisa Bila Anda Terpasang Di langit Tidak ada cerita Tidak Karena saya yakin Anda bisa Tentu saja banyak Anak-anak teknik Mesin yang bilang Wah Enggak ada CNC Enggak ada simulasi Enggak ada ANSIS I don't care Kepalang itu adalah Sumber simulasi Yang ada Tanganmu adalah Mesin CNC Yang tangguh Saya kasih kayu Saya kasih golok Saya kasih amplas Bikin bilah Ayo Sedikit dengan sedikit Lalu baru setelah itu Setelah bisa dari yang Seperti itulah Make it better Bikin mesin sendiri Bikin dari fiber Akhirnya bisa Dan bisa dicobakan Ya Oke Itu bisa Aku dicobakan Wah Ini kan ketika Angin mulai Ketika angin badan Jadi Bilah tadi itu Yang bilah dari kayu Yang dikatakan Tidak kuat tadi itu Kita uji Di angin pelan Harus berputar Di angin badan Harus bertahan Kenapa Kita akan mengantarkannya Ketempat saudara-saudara kita Yang tidak ada listrik Kita akan meninggalkannya Maka kitalah yang harus Menjaminnya Bahwa benda itu berkualitas Kita bawa ke wind tunnel Kita lakukan penelitian Dari mana sih Sebab kehancurannya Oh ternyata pecahnya Dari ujung Kita lakukan sedikit inovasi Dengan melapisinya Dengan Steel sheet Atau aluminium sheet Ternyata bisa terlindungi Lalu kita menerima Kunjungan belajar Kunjungan-kunjungan Dari berbagai tempat Kita tidak peduli Kita bukan bercara Ayo energi baru terbarukan Tidak Silahkan datang Ayo belajar bersama Ini kita Bahwa kita bisa membangun listrik Dari angin Dari angin Kita tidak berbicara Wah ini ada teknik Untuk membangun fondasinya Tidak Ayo pak Bangun fondasinya Bersama-sama dengan masyarakat Bersama-sama merakitnya Bersama-sama memasangnya Lalu memberikan pelatihan Dan bimbingan kepada mereka Berbulan-bulan kita berada disini Sampai hari Dimana Akhirnya setelah 73 tahun Indonesia berdeka Di tahun 2013 lalu Berapa itu? 68 tahun Di tahun 2013 Dengan kincir amin Yang tingginya 4 meter Dengan bilah yang panjangnya 80 cm Atau rentangnya 160 cm Sepanjang tubuh saya Akhirnya kita bisa Oh my God Ini bagus banget Kincir aja Menari Dengan kincir angin inilah Kita mewujudkan 20 unit Kincir angin di Puncak Pulau Sumbai Mbak Amelah yang mengamun Semua ini selama 2 tahun Dari jurusan fisika Dari jurusan fisika beliau Memangun 100 kincir Ini di desa Palindi Dan ini bukan lagi Pemandangan di luar negeri Ini adalah pemandangan Di pelosok Pulau Sumbah Seperti harapan mimpi kami Lentera angin Nusantara Kami ingin menerangi Pelosok Nusantara Dengan angin Yang orang sudah menyerah Meskipun itu hanya Sebesar lentera Mudahkah perjalanan kami? Tentu tidak Setelah itu Kita mendapatkan ujian Yang jauh lebih berat lagi Namun doa kita tetap Di ujung-ujung bilah itu Kita berharap bahwa Bilah itu akan tetap bertahan Dan kita tetap melanjutkan Reset-reset kita Di kecil angin Di CLS Untuk memperbaikinya Dan selanjutnya Saya pun Tadi itu Ini membenahi ketertinggalan Di mengejar kemajuan Bersama Pak Dalam Iskar Saya bermimpi untuk Mengembangkan Mobil listrik Yang berapa sekarang? Masih cukup waktu? 30 menit lagi ya Lalu bersama Pak Dalam Iskar Yang mengajak waktu itu Untuk bermimpi Mengembangkan mobil listrik Dimulai dari Mengembangkan mesin sendiri Tentu saja perjalanannya Enggak mudah-mudah Dan lancar-lancar Begitu saja Di tahun 2013 Tanggal 5 Januari Saya diajak oleh Pak Dalam Rik Ayo Anda ikut saya Menguji Tukusi Tidak apa Mobil ini belum siap Untuk seperti itu Tidak Rik Kita harus mencobanya Apapun resikonya Kenapa kita harus melakukan ini Pak Dalam? Kalau bukan kita Siapa lagi? Alright Kalau bukan kita Siapa lagi? Lalu apa yang kita dapatkan? Kita mengalami kecelakaan Hancur mobil kita Hancur mobil kita Dan Alhamdulillah kita selamat Saya dan Pak Dalam selamat Segala hujatan dan makian Datang kepada kita Dan kita dianggap melanggar Kita dianggap apa-apa Tentu ya Ya kita akui kita kesalah Pak Dalam minta maaf kemanapun Ya kami salah Lalu apa? Menyerahkah kita? Segala makian dan inginaan Membuat kita Menyerahkah karena hujatan Dan kegagalan itu? Tidak Ya Tentu saja tidak ada yang Mau menjadi tim kita Untuk selanjutnya Tuh kita dianggap Melanggar riset Ya Tentu saja kita tidak punya Uang banyak Untuk mengembangkan Yang selanjutnya Namun Pak Dalam bertanya kepada saya Rik Jerahkah Anda? Tentu tidak Maukah Anda untuk mencobanya lagi? Tentu mau Kapan? Besok? Hari ini izinkan kami menangis Kami gagal Izinkan kami menangis Tapi Besok Kami bangun lagi Kami akan mulai lagi Besok sekumpulan tim Ayo tim Kita mulai lagi Ayo Desain yang jauh lebih baik lagi Kita tidak punya uang Kita tidak punya teman Kita tidak punya peralatan Seperti How to build a supercar Yang Anda tonton di National Geographic Saat ini orang mengutuk kita Lalu bagaimana kita menjawab Hanya satu Diam Dan berkarya Hanya itu pilihan Kita tumpuk tripek Sedikit demi sedikit Kita susun dengan rapi Kita tumpuk tanah liat Kita ukir setiap hari Detik demi detik Diam Di tengah makian dan cacian itu Kita ukir menjadi bentuk yang kita inginkan Sedikit demi sedikit Berdiskusi kita bagaimana membangun sasis yang lebih baik Perbaikan dari kesalahan-kesalahan kemarin Berdiskusi setiap hari Memikirkan bagaimana yang terbaik Lalu Hari demi hari Bodinya selesai Di tempat seperti ini Terwujudlah Selo Mobil listrik Indonesia pada tahun 2013 Terang waktu 5 bulan Lalu kita membawanya ke KTT AP Menjadi kebanggaan Indonesia di tahun 2013 Pas pada waktu itu Ini Pak Dalam Sekarang ini saya Persembahan kami untuk Indonesia Lalu kita juga diajak kok Untuk uji coba bersama Kemen Gristek Ayo Mas Riki ikut Untuk mengembangkan sosialisasi mobil listrik Tapi setelah selesai sosialisasi Setelah ini apa Pak? Udah selesai Maksudnya Ya udah selesai Maksudnya Ya gak ada lagi Alright Kita tidak menyerah Mereka mengatakan kita cuma lagi 5 km per jam Padahal Mobil itu sudah kita pacu Hingga 160 km per jam Di jalanan ring road utara itu Tengah malam Kalau ke tahun ini Kena tangkap lagi Lalu timbulah berita ini Lupakan gagasan mobil nasional sudah usang Ya Mobil nasional tidak lagi relevan Pemerintah tidak bisa lagi memberikan proteksi Tidak apa-apa Kita tidak menyerah Ya Kita tidak akan menyerah Kenapa? Zaman dahulu 100 tahun yang lalu Seorang Wageh Supratman Ketika dikatakan oleh teman-temannya Wageh menyerahlah Kamu gila banget Punya rasa takut Lalu jawaban Wageh adalah Jika orang gila itu Tidak punya rasa takut Maka Negeri ini butuh lebih banyak lagi Orang gila Untuk merdeka Saya sampaikan kepada tim Mari kita Gila nih Lebih gila lagi Ternyata saya tidak ada dukungan Tidak ada apa Kita stop dulu Saya balik ke Cieras Mengapa saya terdampak disini Saya bangun Lentera bumi Nusantara Anugerah Tuhan tidak hanya angin Tidak hanya mobil listrik Disinilah saya dari engineer Menjadi petani Dari rumput saya belajar Dari jahe saya belajar Wah ternyata jahe petani besar-besar Petani mengadu Wah jahe kita besar Tapi cuma dijual 2000 rupiah Lalu saya bisa apa pak Saya pergi ke bukit Lalu saya terjatuh Lalu Saya hampir menyerah Ngapain saya kayak gini Apakah benar-benar untuk mereka Padahal hanya untuk pencitraan saya aja Lalu saya mencoba Bertanam jahe di pinggir pantai Mencoba bertanamnya Mencoba bertanam di kamu Ya dapat hasilnya Bagus Tapi gak semudah itu Awal-awal tempat kami belajar Tim saya pada protes Ini kita kok dari teknologi Kok menjadi tempat pertanian ini Bang Riki Satu persatu tim saya keluar Panen jahe pertama saya 400 kilo Sekarang pulang Lalu panen jahe saya berikutnya ton